Data terbaru dari KPURI pada minggu 25 Februari pukul 12 WIB menunjukkan perubahan. Total data yang masuk mencapai 76,71%. Pasangan Prabowo Gibran masih memimpin dengan angka 58,83% atau 72.614.772 suara atau mengalami peningkatan dibanding pagi tadi. Kemudian pasangan Anies Muhaimi di peringkat kedua dengan angka 24,37% atau sebesar 30.084.770 suara. Serta di posisi ketiga ada Ganjar Mahfud dengan angka 16,8% atau 20.742.480 suara. Dan berikut ini kami tayangkan data serekap dari tiap provinsi. Yang pertama dari Aceh, untuk data yang sudah masuk mencapai 77,39%. Amin. Berada di posisi teratas mengungguli dua paslon lainnya dengan angka 75,23%. Sementara di posisi kedua ada Prabowo Gibran dengan angka 22,52%. Dan di posisi ketiga dengan selisih angka yang cukup jauh, Ganjar Mahfud dengan angka 2,26%. Kita berlanjut ke Bali. Data yang masuk sudah mencapai 56,49%. Prabowo Gibran unggul dengan angka 52,80%. Di susul Ganjar Mahfud 43,97%. Dan di posisi ketiga, Anies Muhaimin atau Amin dengan selisih angka yang cukup jauh, yakni 3,23%. Kita berlanjut ke Banten. Jumlah data yang sudah masuk mencapai 76,59%. Prabowo Gibran masih teratas dengan angka 56,24%. Di susul Amin 33,86%. Dan Ganjar Mahfud 9,91%. Kita berlanjut ke Bung Kulo. Data yang sudah masuk sudah mencapai angka 92,83%. Untuk Prabowo Gibran teratas dengan angka 70,27% atau unggul jauh dibanding dua paslon lainnya. Untuk posisi kedua, ada Amin 18,08%. Dan di posisi ketiga, ada Ganjar Mahfud 11,65%. Kita berlanjut ke daerah istimewa Yogyakarta atau DIY. Jumlah data yang sudah masuk mencapai 78,35%. Prabowo Gibran masih teratas dengan angka 50,75%. Ganjar Mahfud 29,72%. Dan Amin di posisi ketiga, 19,53%. Kita berlanjut ke DKI Jakarta. Jumlah data yang sudah masuk mencapai 70,83%. Ada persaingan yang cukup ketat di Provinsi DKI Jakarta. Di mana Prabowo Gibran dan Anies Muhaymin berada di angka yang sama. Prabowo Gibran di angka 41,52%. Sementara Amin 41,06%. Selisih yang cukup tipis. Kemudian di posisi ketiga, ada Ganjar Mahfud dengan angka 17,42%. Kita berlanjut ke Gorontalo. Jumlah data yang sudah masuk mencapai 86,24%. Prabowo Gibran masih teratas dengan angka 65,39%. Untuk Amin di posisi kedua, ada Amin di posisi kedua dengan angka 29,19%. Dan Ganjar Mahfud 5,42%. Kita berlanjut ke Jambi. Jumlah data yang sudah masuk mencapai 79,32%. Prabowo Gibran masih teratas dengan angka 65,07%. Dilanjutkan ada Amin 24,08% dan Ganjar Mahfud 10,86%. Kita beralih ke Pulau Jawa di Jawa Barat. Prabowo Gibran unggul 58,51%. Disusul Amin 31,62%. Dan di posisi ketiga dengan selisih angka yang cukup jauh, Ganjar Mahfud 9,88%. Untuk jumlah data yang sudah masuk mencapai 73,95%. Kita bergeser ke Jawa Tengah. Di kandang Banteng ini Prabowo Gibran unggul dengan angka 53,01%. Kemudian disusul Ganjar Mahfud dengan angka 34,31%. Dan di posisi ketiga, Amin 12,68%. Untuk jumlah data yang sudah masuk mencapai 88,78%. Berlanjut ke Jawa Timur. Jumlah data yang sudah masuk mencapai 83,69%. Prabowo Gibran unggul dengan angka 66,53%. Kemudian di posisi kedua, ada Ganjar Mahfud 17,9%. Dan di posisi ketiga, Amin 15,57%. Dari Jawa kita ke Kalimantan, tepatnya Kalimantan Barat. Jumlah data yang sudah masuk adalah 80,67%. Prabowo Gibran masih unggul 60,63%. Disusul Amin 22,95%. Dan Ganjar Mahfud 16,42%. Untuk Kalimantan Selatan, data yang sudah masuk mencapai 68,70%. Prabowo Gibran unggul dengan angka 57,39%. Kemudian disusul Amin 36,03%. Dan Ganjar Mahfud 6,58%. Kita ke Kalimantan Tengah. Jumlah data yang sudah masuk adalah 75,80%. Di Kalimantan Tengah, Prabowo Gibran unggul jauh dibanding 2 paslon lainnya. Angkanya sudah menembus 72,13%. Sementara di posisi kedua, selisihnya cukup jauh yakni Amin 17,11%. Dan di posisi ketiga, ada Ganjar Mahfud 10,75%. Kita berlanjut ke Kalimantan Timur. Jumlah data yang sudah masuk adalah 67,41%. Prabowo Gibran lagi-lagi unggul dibanding 2 paslon lainnya. Dengan selisih yang cukup jauh yakni 69,35%. Sementara di posisi kedua, ada Anies Muaymin 19,81%. Dan di posisi ketiga, Ganjar Mahfud 10,84%. Lalu kita ke Kalimantan Utara. Jumlah data yang sudah masuk adalah 77,30%. Prabowo Gibran unggul dengan angka 69,67%. Di posisi kedua, ada Amin 18,14%. Dan dilanjutkan Ganjar Mahfud 12,19%. Kita berlanjut ke Kepulauan Bangka Belitung. Data yang sudah masuk adalah 85,86%. Prabowo Gibran unggul dengan angka 60,14%. Kemudian di posisi kedua, ada Amin atau Anies Muaymin 22,42%. Dan di posisi ketiga, ada Ganjar Mahfud 17,44%. Kita bergeser ke Kepulauan Riau. Prabowo Gibran masih unggul dengan angka 55,7%. Di Susul Amin 32,54%. Dan Kejan Mahfud 11,77%. Data yang sudah masuk mencapai 58,66%. Berlanjut ke Lampung. Di Lampung jumlah data yang sudah masuk adalah 90,77%. Prabowo Gibran unggul dengan angka 69,38%. Sementara untuk pasangan Anies Muaymin Ganjar Mahfud bersaing ketat. Untuk Amin 15,51%. Dan Kejan Mahfud 15,11%. Kita berlanjut ke Maluku. Data yang masuk mencapai 53,66%. Prabowo Gibran masih unggul 63,64%. Di posisi kedua dan tiga cukup jauh. Selisihnya ada Anies Muaymin 18,98%. Dan Kejan Mahfud 17,38%. Bergeser ke Maluku Utara. Jumlah data yang masuk adalah 58,06%. Prabowo Gibran unggul 60,86%. Di Susul Anies Muaymin 26,69%. Dan Kejan Mahfud 12,44%. Berlanjut ke Nusa Tenggara Barat. Data yang masuk adalah 80,90%. Untuk Prabowo Gibran unggul 66,39%. Di Susul Anies Muaymin 25,89%. Dan Kejan Mahfud dengan selisih yang cukup jauh 7,72%. Kita bergeser ke Nusa Tenggara Timur. Prabowo Gibran berada di posisi pertama dengan angka 61,27%. Di Susul Ganjar Mahfud 33,38%. Sementara di posisi terakhir ada Anies Muaymin dengan angka 5,35%. Untuk Provinsi Papua jumlah data yang sudah masuk adalah 30,85%. Prabowo Gibran masih unggul 59,07%. Di Susul Ganjar Mahfud 30%. Dan Anies Muaymin 10,93%. Untuk Provinsi Papua Barat data yang sudah masuk adalah 24,23%. Prabowo Gibran masih teratas dengan angka 60,64%. Di posisi kedua ada Ganjar Mahfud 27,77%. Dan Amin 11,58%. Bergeser ke Papua Barat Daya, Prabowo Gibran unggul dengan angka 60,55%. Di Susul Ganjar Mahfud 24,97%. Dan Amin 14,48%. Jumlah data yang sudah masuk adalah 39,19%. Kita bergeser ke Papua Pegundungan jumlah datanya masih sama. Yang masuk adalah 0,07%. Untuk Prabowo Gibran 60,55%. Di posisi kedua ada Amin 20%. Dan tipis di posisi ketiga ada Ganjar Mahfud 19,45%. Kita ke Papua Selatan di sini Prabowo Gibran unggul jauh dengan angka 70,97%. Untuk Ganjar Mahfud di posisi kedua 18,59%. Dan Amin 10,44%. Data yang sudah masuk adalah 18,08%. Berlanjut ke Papua Tengah. Data yang sudah masuk adalah 4,64%. Prabowo Gibran masih teratas dengan angka 61,37%. Dilanjutkan Ganjar Mahfud 27,3%. Dan Amin 11,33%. Kita beralih ke Pulau Sumatera kembali. Tepatnya di Riau. Jumlah data yang masuk adalah 66,65%. Prabowo Gibran teratas dengan angka 51,88%. Disusul Anis Muaymin 38,67%. Dan Ganjar Mahfud 9,45%. Kita beralih ke Sulawesi. Tepatnya Sulawesi Barat. Jumlah data yang masuk adalah 89,59%. Di sini Prabowo Gibran masih teratas dengan angka 64,81%. Disusul di posisi kedua Anis Muaymin 27,51%. Dan Ganjar Mahfud 7,68%. Bergeser ke Sulawesi Selatan, data yang masuk adalah 78,04%. Prabowo Gibran masih teratas dengan angka 56,94%. Disusul Anis Muaymin 38,13%. Dan di posisi ketiga selisihnya cukup jauh, Ganjar Mahfud 4,93%. Kita beralih ke Sulawesi Tengah. Data yang masuk adalah 78,17%. Prabowo Gibran masih teratas dengan angka 69,38%. Dilanjutkan Anis Muaymin 27,73%. Dan Ganjar Mahfud 8,88%. Kita bergeser ke Sulawesi Tenggara. Di sini Prabowo Gibran unggul jauh dengan angka 70,71%. Di posisi kedua ada Anis Muaymin 23,28%. Dan di posisi ketiga selisihnya cukup jauh, ada Ganjar Mahfud 6%. Data yang masuk adalah 84,42%. Berlanjut ke Sulawesi Utara, jumlah data yang sudah masuk adalah 91,64%. Prabowo Gibran masih unggul jauh dengan angka 75,28%. Di susu Ganjar Mahfud 17,35%. Dan Anis Muaymin 7,31%. Dari Sulawesi kita kembali ke Pulau Sumatera, tepatnya di Sumatera Barat. Data yang sudah masuk adalah 84,76%. Di sini pasangan Anis Muaymin unggul dengan angka 56,35%. Di susu Prabowo Gibran 39,66%. Dan Ganjar Mahfud di posisi terakhir 3,99%. Bergeser ke Sumatera Selatan, Prabowo Gibran lagi-lagi unggul 69,57%. Ganjar Mahfud di posisi... Maksud kami Anis Muaymin di posisi kedua 18,79%. Dan Ganjar Mahfud di posisi ketiga 11,64%. Jumlah data yang sudah masuk adalah 81,82%. Dan terakhir Sumatera Utara, jumlah data yang sudah masuk adalah 60,95%. Prabowo Gibran unggul dengan angka 59,16%. Di susu Anis Muaymin 28,56%. Dan Ganjar Mahfud 12,29%. Itu tadi merupakan data real count dari tiap provinsi per minggu 25 Februari pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan kami akan masih terus mengupdate informasi real count PILPRES 2024 untuk Anda. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.